Intro Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Miss Ulfa Di video kali ini Miss Ulfa akan Bercerita tentang tema Kebutuhanku Sub tema minuman Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Channelnya Miss Ulfa Jangan lupa ya subscribe channelnya Miss Ulfa Miss Ulfa tunggu ya Nah Seperti yang udah Miss Ulfa bilang tadi Hari ini kita akan Membahas Tentang minuman Teman-teman Pasti tau kan apa itu minuman Minuman itu Adalah sesuatu Yang kita minum Yang berbentuk Cairan Kira-kira Teman-teman Minuman Apa saja ya Yang pernah Kita minum Ya Yang pertama Dan yang paling utama Adalah air putih Atau Kita menyebutnya Air mineral Kemudian Ada susu Yang biasanya kita minum Waktu pagi hari Ataupun sebelum tidur Kemudian Ada juga Kopi Atau teh Biasanya jam-jam Makan Pagi Atau sarapan Atau Waktu snack Sore Kemudian Ada juga Jus Minuman Yaitu Minuman Minuman yang berasal dari Buah-buahan Kemudian Ada juga Minuman Seperti sirup Nah teman-teman Pasti sudah pernah merasakan Semua minuman tersebut kan Sekarang kita akan membahas peralatan-peralatan apa saja yang digunakan saat kita minum Yang pertama Pasti kita membutuhkan gelas Yang kedua Kita juga membutuhkan cangkir Nah biasanya cangkir digunakan untuk minuman-minuman yang hangat Yang ketiga ada ceret Ceret Nah biasanya kita mengisi air di dalam ceret tersebut Dan baru nanti dituangkan ke dalam gelas ataupun cangkir Dan yang keempat ada sedotan Nah teman-teman Kalau minum minuman yang dingin Biasanya pakai sedotan Jadi tinggal dihisap atau dihiru Nah sekarang kita akan bermain konsep ukuran Teman-teman Waktu mengisi air Pasti pernah mendengar kata-kata seperti ini kan Nah coba isi airnya yang penuh ya Atau Nah coba isi airnya setengah saja ya Atau Nah isi airnya sedikit saja Nah sekarang kita akan praktekkan ukuran di dalam gelas Jadi tadi ada tiga ukuran air di dalam gelas Yang pertama penuh Yang kedua setengah Dan yang terakhir adalah sedikit Yuk kita coba ya Musulpa sudah punya gelasnya Nah yang pertama ya Kita akan mengisi airnya Yang sedikit Nah isi airnya yang sedikit Yang kedua Kita akan mencoba Kita akan mencoba Mengisi air Setengah Kalau setengah kemana ya Setengah Kita isi ya Setengah Nah airnya Setengah Yang terakhir Adalah Penuh Kita isi ya Airnya yang penuh Nah isi sampai penuh Jangan ditumpah ya Nah Yang ketiga Airnya penuh Nanti teman-teman coba di rumah ya Kita ulang sekali lagi ya Yang ini airnya sedikit Yang ini airnya setengah Dan yang ini airnya penuh Nah sekarang teman-teman sudah paham kan Arti ukuran dalam kelas Yang mana yang sedikit Yang mana yang setengah Dan yang mana yang penuh Jadi teman-teman Nanti kalau mama atau Ada teman-teman yang Meminta tolong untuk mengisi air Sudah tahu Kemana ukurannya Oke Nah sekian dulu Pembelajaran dari Bik Sempa hari ini Jumpa lagi di Pembelajaran-pembelajaran berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.